Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi bersama mbak kubiservis ya Oke teman-teman semuanya semoga yang menyimak video ini dalam keadaan sehat tak kurang sesuatu apapun dimudahkan segala urusannya dan rezeki nya tentunya ya langsung saja ya ini kedatangan servisan ini adalah charger ya ini charger por portable ya ini por portable tak tak tahu merknya apa yang dibawah hanya chargernya saja ya 36 volt f-litium baterai jadi ini ini rusak mati total ratanya kita coba saja yang ini ada ada indikator lednya kita colokan sini ini betul sekali ini tidak menyala ya Oke tidak menyala sama sekali di sini untuk indikatornya ya langsung saja ya bila teman-teman menemui kasus seperti ini jangan dibuang dulu ya jangan beli dulu mungkin bisa di service tentunya kita siapkan cungkilnya ya ini kita menggunakan kita menggunakan sepertinya tidak ada skrupnya ya biasanya kalau ada skrupnya itu di sini ya di sini atau di dalam sticker sini ini sudah di mdk-mdk pakai solasi ya langsung saja kita cungkil aja di sini sepertinya ini ada penguncinya lah dimana ini sudah di hotel hotel ternyata yang punya sudah dibongkar mungkin mau dipenderungin sendiri ya tapi dia tidak tahu ini oke oke langsung saja seperti ini Oh benar sekali ya ini tidak ada skrupnya langsung saja untuk modulnya seperti ini oke yang ini yang 36 volt kemungkinan hampir mirip ya yang 12 atau 24 seperti ini modulnya langsung saja pengecekannya ini mati total ya kasusnya mati total kita lihat di sini tidak ada yang terbakar bila teman-teman menemui ada yang terbakar mungkin langsung ketahuan ya untuk di sini tidak ada yang terbakar langsung saja ini kita congkel jangan ditarik untuk trafonya karena ini trafonya bisa merotoli ya biasanya kalau ini panas plastiknya sudah mulai tua itu kalau ini kita tarik bisa mereteli jadi kita congkel di sini nah hati-hati ini karena kakinya cuma kecil ya kalau ininya plastiknya sudah tua kalau diangkat bisa mereteli langsung pengecekan yang pertama ini ya elko kita lihat apa gemung kembung ya kembung biasanya kalau kembung juga bermasalah di sini elko elko primer elko primer ini 300 volt ya ini tertulis 400 volt 4,7 mikro ya ini nah komponen yang ada di atas hanya ini aja resistor kapasitor trafo dan resistor ya dan komponen utamanya adalah di baliknya ya teman-teman nah ini ini yang bikin pusing mungkin teman-teman sudah pusing melihat ini tapi jangan dibikin pusing dulu ya kita cek-cek dulu semoga bisa diselamatkan langsung saja kita pelajari untuk jenis ini di sini ada dua buah IC dan satu buah dioda penyearah ini dodanya dari elektrik langsung menuju dioda ini di stabilkan dengan elko primer ini nah elko primer nanti akan masuk ke IC PWM berserta mosfetnya biasanya jadi satu ya IC modul smps nya jadi satu terus setelah ini osilasi keluar tegangan di sini ini juga tidak menggunakan optocoppler sangat simpel sekali ya terus di sini ada IC lagi untuk kontrol charger nya ya di sini ini kontrol charger untuk mengontrol bila ampere sudah penuh biasanya akan off sendiri atau mungkin lampu latnya akan berubah ya ini jadi yang mengontrol di sini oke langsung saja pengecekan yang pertama yaitu kita pastikan dulu di sini ada tegangan ya di elko ini ada tegangan sekitar 300 volt caranya kita kita langsung saja ini kita beli arus listrik 220 kita ukur di sini ini apakah ada tegangan 300 volt setelah itu bila ada tegangan 200 volt ada tegangan 300 volt kita cek resistor di sini ya kalau masih belum bekerja ini resistor yang nilainya kilo ohm ini biasanya ada yang putus salah satu kita ukur dengan multimeter tapi kita pastikan dulu di sini ada tegangannya dulu ya oke langsung siapkan kabel jepit buaya ya jadi teman-teman yang sedang servis sebaiknya juga punya yang namanya kabel kabel jepit buaya ini sangat bermanfaat sekali seperti ini ya ini kabel jepitnya buaya seperti ini Hai Nah kita untuk mencoba seperti ini ya nah jepit di LN ini ya ini kan sumber masukkan listriknya kita bisa capek disini Hai nah begini saja bisa jangan sampai gaduk nah seperti ini langsung kita balik yang kita ukur elko ini ya nah ini elko ini elko ini kakinya ada di sini ini ini Hai Oke kita tinggi pakai ini Hai sepertinya kita singkirkan dulu ya oke seperti ini kita ukur elko sini harus ada tegangan dulu 300watt Oke kita skala DC ya karena DC 300watt kita akan mengukur dengan multimeter sini oke langsung kita colokan ya Bismillahirrahmanirrahim sudah kita colokkan hati-hati pengukuran ini di bagian sini ini langsung listrik langsung ya jangan sampai dipegang nanti bisa ke strom jadi harus hati-hati saat memperbaiki yang namanya modul SMS ya kita kok di sini Hai lah ini tegangannya hanya 5 volt koma ya sangat kecil sekali 5 volt 6 volt lah itu kelihatan ya dimulti Oke mungkin seperti ini kita kita ganjil dulu biar kelihatan nah oke Hai di sini ya Nah ini listrik masuk dioda nah ini outputnya di elko nya Hai lah itu keluarannya 6 Hai terbalik nah 27 mulai mulai naik ya 567 tapi sangat kecil yang namanya ini kan harus 300 volt hanya ada 7 volt ya 10 volt saja tidak ada oke langsung ya bila menemui kasus disitu bila ini tidak ada tegangannya langsung saja kita urut ke belakang sampai di inputnya sini ya jadi komponennya yang ada di sini ini dioda penyiara dan ini langsung tidak ada Emi juga tidak tidak ada tidak ada filter tidak ada apa dioda ini resistor views masuknya nah berarti kita harus pengecekan dua buah komponen ini yang namanya rvius dan dioda langsung saja untuk bagi pemula ya untuk mengecekkan ini kita skala basur saja untuk mengecek rvius atau kali ohmmeter juga bisa kita basur saja biar enak seperti ini namanya rvius itu biasanya nilainya kecil sekali di bawah 10 volt di bawah 5 volt eh maaf di bawah 5 ohm ya ini rvius seperti ini ini rvius kalau kita baca di sini nih ini coklat hitam-hitam jadi kita harus tahu coklat hitam-hitam ini sekitar 1 ohm 1 ohm ya langsung kita lihat di sini kita ukur saja nah ini ini seharusnya ini sambung ya ini rviusnya oke nah ini rviusnya putus oke tapi jangan senang dulu apakah ini hanya airnya putus ya karena bisa juga air putusnya ini yang disebabkan karena IC PWM nya ini model PWM nya ini short yang mengakibatkan air ini putus ya jadi ada proteksinya biar tidak terjadi kebakaran biasanya ini putus kalau ini rusak oke tentu saja kita akan mengganti air ini dulu kalau ini air dulu ada pastikan di sini ada tegangan bila ini putus lagi ya atau enggak kini saja kita ganti dengan dengan balon ya kita menggunakan seperti lampu pijar nanti kalau lampu pijarnya menyala terang berarti untuk IC nya yang short oke teman-teman jadi kita menggunakan lampu pijar seperti ini oke ya ini ini namanya lampu pijarnya untuk mendeksi apakah rangkaian ini short jadi nanti kalau rangkaian ini short tidak akan menghancurkan komponen yang lain ya kita pasang sebagai fiusnya disini dulu kita soldier oke teman-teman semoga yang menyemak video ini selalu digerikan kemudahan ya dalam segala urusannya dan tentunya mohon selalu dukungan subscribe dan doanya oke ya ini kita pasang ini balonnya bisa menggunakan 100 volt atau ini 60 juga bisa ini 60 ya kita pasang di sini digantikan dari jadi tadi ya ini ini review nya tadi kita gantikan dengan balon ini langsung saja kita pasang di sini oke ini trik ya buat teman-teman yang sedang mempelajari SMPS seperti ini tentu saja ini rangkaian ini rangkaian danger ya berbahaya jangan dipegang nanti bisa nyetrum langsung saja ya kita nyalakan bila lampu ini nyala terang berarti IC PWM nya ini IC berserta fat nya berarti short tentu saja harus mengganti IC nya kita pending ya nanti tapi kalau ini kita nyalakan langsung redup lah tidak menyala lah ini lednya langsung biru ya berarti hanya air views nya saja yang putus jikalau ininya nyala terang berarti IC PWM nya yang rusak langsung saja ini outputnya kita chest di sini nah langsung merah berarti untuk IC control charger nya juga masih bagus ya oke permasalahan kali ini ini hanya pada air views nya ini saja sangat mudah sekali ya ini hanya 500 perak ya terus nanti servisnya itu Rp30.000 jadi jadi teman-teman semua bisa menjual namanya air seperti ini Rp30.000 ya teman-teman oke tentu saja semoga bermanfaat langsung saja kita akan mengganti air views nya ini 1 Ohm nah oke teman-teman manfaatkan balon seperti ini untuk mendeteksi bila ada yang short oke kita siapkan ini resistor nya kita kasih yang bundle ya kemungkinan ini dibuat nge-charge terus tidak pernah dilepas sama yang punya nah ini kita kita kasih resistor 1 Ohm sebagai views nya oke langsung saja kita pasang oke siapkan timah oke kita sudah selesai ya nah seperti ini nah kita solder solder lagi untuk air views nya nah solder solder oke sudah selesai ya untuk kasusnya hanya air views nya saja kita bisa bila seperti tadi ini lampu bulamnya menyala terang berarti ini yang short atau bisa dioda jadi bisa dua komponen yang short ya bila ini sudah bila sini tidak nyala terang ini elko nya ada tapi masih nyimpen elko berarti rangkaian ini belum bekerja bisa IC ini mati tapi tidak short bisa resistor ini ya harus jadi selanjutnya selanjutnya untuk kesempatan kali ini hanya ini saja yang bisa kita langsung pasang lagi seperti ini nah sudah menyala oke 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 teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati